Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm Olesi dengan margarin tipis-tipis Kemudian ini kita alasi dengan kertas roti Kalau sudah, sisihkan dulu Selanjutnya, siapkan telur 24 butir Gula pasir 650 gram Ini aku mixer, sebentar saja Tidak lama ya, yang penting gulanya larut Nah, ini gulanya sudah larut Matikan mixer Selanjutnya, tambahkan margarin Sebanyak 350 gram Ini kita tim ya margarinnya Di atas air mendidih hingga meleleh Lanjut, tambahkan susu kental manis Setengah kaleng Vanili bubuk setengah sendok makan Tepung terigu 2 sendok makan Tepung maizena 1 sendok makan Dan susu bubuk 7 sendok makan Kalau sudah, ini kita aduk-aduk Supaya cepat Ini aku saring saja ya Selamat menikmati nah ini siap untuk kita masak sekarang ini aku akan timbang tapi boleh ditimbang boleh juga enggak ya jadi ini aku pakai 125 gram jadi kalau pakai centong aku ini sekitar 2 centong sayur sebelumnya oven sudah kita panaskan selama 10 menit ya lanjut ini kita masukkan untuk lapisan pertama kita pakai api atas bawah selama 8 menit ya setelah 8 menit sudah kecoklatan seperti ini angkat kemudian kita tekan-tekan kalau ada gelembung udara boleh ditusuk pakai tusuk gigi ya supaya nanti padat ini kita padat-padatkan banget kalau sudah kita lapis lagi ambil adonannya tadi jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis untuk lapisan yang kedua ini ini enggak aku timbang ya jadi aku pakai 2 centong sayur aja ini aku aduk-aduk banget karena suka ada margarin yang misah gitu ya teman-teman nah langsung aku ambil 2 centong sayur lanjut kita oven lagi tapi untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya suhunya sama selama 8 menit nah ini sudah lapisan yang terakhir kalau udah tinggi jadi aku taruh di rak yang bawah ya supaya enggak cepat banget kita tekan-tekan seperti ini ini tinggi banget hasilnya nah ini aku oven kita tunggu sampai matang ya setelah 8 menit kuenya sudah matang aku angkat selanjutnya ini aku tusuk-tusuk supaya kempes kuenya dan kemudian kita tekan-tekan kalau sudah kempes dan sudah rapi dibiarkan dingin ya ini sudah dingin untuk mengeluarkannya aku sisir dulu bagian pinggirnya selanjutnya ini aku balik kemudian ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besar kemudian kemudian kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya nah ini dia lapis legit susunya sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget layak untuk dijual ya kalau dijual harganya sekitar 230-250 ribu untungnya lumayan juga untuk ide jualan selamat mencoba ya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama ini aku akan melelehkan margarin sebanyak 350 gram caranya seperti ini kita tim ya kalau semua sudah larut bisa kita sisihkan dulu lanjut siapkan telur 24 butir gula pasir 650 gram selanjutnya ini kita mixer aku menggunakan professional hand mixer IL-221B dari ID.Live kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja nggak perlu sampai mengembang yang penting gulanya larut dan tercampur rata kalau gulanya sudah larut matikan mixer selanjutnya tambahkan maizena 1 sendok makan terigu 1 sendok makan coklat bubuk 2 sendok makan vanili bubuk setengah sendok makan susu bubuk 65 gram selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar lalu mixer dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata nah ini aku matikan supaya nggak ada yang bergerindil bahannya disaring tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi kental manis 100 gram supaya warna coklatnya lebih nyata aku tambahkan pasta coklat kira-kira 1 sendok teh atau sesuai selera lalu ini kita aduk sampai tercampur rata nah ini sudah siap untuk kita panggang sekarang kita panaskan dulu ovennya aku menggunakan ID Life Professional Oven IL335 dengan kapasitas 35 liter hemat daya pengaturan suhu terpisah dan di dalamnya sudah ada lampu sehingga memudahkan kita untuk mengecek keadaan di dalam loyang lengkap dengan roti seri diamond cavity dan blower sambil menunggu oven panas siapkan loyang ukuran 20x20 cm yang sudah kita olesi margarin lalu alasi kertas roti dan ini aku olesi lagi margarin di atasnya untuk mengaduknya aku menggunakan spatula IL172A dari ID Life selanjutnya ini diaduk aduk dulu ya supaya tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya kalau sudah kita ambil dua centong nah ini aku ratakan dulu selanjutnya kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan ini kita panggang menggunakan api atas bawah suhunya 200 derajat selama 10 menit setelah 10 menit ini aku angkat selanjutnya kita tekan-tekan menggunakan penekan legit ya kalau sudah rata ini kita ambil adonan sama ya seperti tadi diaduk-aduk setiap kali akan melapis ini kita ambil sebanyak dua centong kemudian dirapi-rapikan dan ini kita oven lagi untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya suhunya sama 200 derajat selama 10 menit nah ini sudah lapisan yang terakhir aku angkat kemudian kita tekan-tekan kalau ada gelembung udara ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi nah kalau sudah rata masukkan sisa adonan ini aku semuakan ya karena memang sudah tinggal dua centong ini aku ratakan dan kita oven lagi sampai matang nah seperti ini sudah 10 menit aku oven kuenya sudah matang kemudian ini kita tusuk-tusuk dan ditekan sampai padat dan rata nah seperti ini sudah biarkan hingga dingin setelah dingin ini aku akan keluarkan terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya lalu ini kita balik bismillahirrahmanirrahim nah ini dia hasilnya sekarang ini aku akan potong menjadi tiga bagian dulu kemudian kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh sesuai selera ya nah ini dia kue kue lapis legit susunya sudah jadi kita buat varian yang coklat jadi rasanya lebih istimewa ya dari tampilannya sudah sangat menggoda selera ini wajib ada setiap lebaran cocok juga untuk ide jualan nanti saat bulan puasa gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh